Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa lagi bersama saya Dalam channel Masih Seperia Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips, service, tutorial Cara memperbaiki Kulkas satu pintu tidak dingin Disini saya akan mencolokkannya Colokkan steker kulkas ini Saya akan colokkan Kita lihat kulkas ini Hanya lampunya saja yang menyalah Pada bagian evaporatornya Dia tidak dingin Dan disini saya akan memeriksa Bagian belakang mesin kompesor Kulkas satu pintu ini Disini tidak hidup, tidak bergetar atau nyala Bisa kemungkinan penyebab Kompesor kulkas satu pintu ini Tidak menyala, rusakan pada PTC overload, ataupun Pada pengatur suhu Atau temostat kulkas ini Nah ini pengatur suhunya Atau temostat yang rusak atau tidak berfungsi Untuk mengecek lebih lanjut Colokkan kulkas satu pintu ini saya akan cabut saja Untuk langkah pertama Saya akan membuka tutup pelindung PTC overload pada kompesor buka satu pintu ini Disini ada tutup pelindungnya Kita buka terlebih dahulu Penjepit pelindung PTC overload ini Kita buka saja ya teman-teman Cara seperti ini Nanti PTC overload ini saya akan Ukur terlebih dahulu dengan Akometer Kita akan cek Apakah PTC overload ini Rusak atau tidak Jika dia terukur dengan Akometer Berarti PTC overload ini Masih bagus atau masih normal ya teman-teman Nah ini PTC overloadnya Saya akan ukur saja Pertama-tama saya akan mengukur Overload kompesor buka sini teman-teman Sini saya akan lepas saja Saya akan ukur Apakah PTC overload Kompesor buka satu pintu ini Masih normal Ini teman-teman Jika saya Posletkan Maka dia akan terukur ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di layar Akometer ya terukur Kemudian overload pada kompesor ini Saya ukur Lihat teman-teman Masih bagus Masih terukur Disini aman ya teman-teman Kemudian PTC overload ini Saya akan lepas Dan saya akan ukur juga Dengan akometer Disini PIN pada PTC ini Saya akan hubungkan pada Saklar PTC teman-teman Ini masih normal ya teman-teman Bagus Dan saya akan memasang kembali PTC overload Pada kompesor buka satu pintu ini Saya pasang kembali Seperti semula Setelah saya akan pasang Nanti saya akan menggunakan Tang amper ya teman-teman Untuk mengetahui Bahwa kompesor buka satu pintu ini Tidak hidup atau tidak nyala Jika Belum menyala juga Berarti kerusakan Bukan pada PTC overload ya teman-teman Bisa pada Demosat pengatur suhu yang rusak Ini saya akan pasangkan saja Tang amper Untuk mengetahui Kompesor ini Menyala atau bekerja Dan disini saya akan Setting pada Buzzer 20 amper ya teman-teman Ini saya Pasangkan pada Jalur salah satu Overload kompesor buka sini Dan kemudian Sini teman-teman Bisa lihat ya teman-teman Ada listriknya Artinya Colokan ini ada listriknya Dan kemudian Stacker Kompesor ini Saya akan colokin Nah lihat teman-teman Tang amper ini Tidak bekerja Dan kompesor ini Pun tidak nyala ya teman-teman Dan saya akan periksa Jalur pada PTC overload ini Overload ini Tidak ada apinya teman-teman Sedangkan pada PTCnya ada apinya Artinya Alien listrik ini Masuk ke kompesor Namun Kompesor disini Tidak hidup ya teman-teman Kalau tidak bekerja Kompesor ini Bukan kerusakan pada PTC atau overload Pada kompesor ini teman-teman Nah bisa juga Kerusakan pada Tuka satu pintu Lampu menyalah Tidak dingin ini Disini ada Pengatur suhu Atau temoset ya teman-teman Yang mana rusak Nanti sini Saya akan membukanya Dan membongkarnya Dan mengetesnya Saya akan menjumper Dengan kabel ya teman-teman Untuk mengetahui Kompesor yang hidup Namun Colokan steker Pada kulkas satu pintu ini Saya akan cabut Lebih aman Untuk mengetahui Temosetat Atau pengetur Suhu ini Tidak bekerja Nanti disini Saya akan membongkar Temosetat ini Teman-teman Caranya seperti apa Teman-teman bisa Lihat Tama-tama Kita akan Lepaskan Balur Temostat ini ya teman-teman Disini Kita buka saja Tutup Lindung Lampu Kulkas ini Disini Teman-teman bisa Bukanya seperti ini Kemudian disini Ada baut-bautnya Kita buka Lebih dahulu Baut-bautnya Satu persatu Dan kemudian Disini Kita Pertama Kita akan Lepaskan Kabel Penghubung Ke Temosetat Teman-teman Yang mana Dia ada Songketnya Nanti Saya akan Lepaskan Terlebih dahulu Songket Pada Temosetat ini Saya akan Lepaskan Dulu Kita cabut saja Tutup Lindung ini Kita lepaskan Kita akan Mencari Jalur Temosetatnya Ini teman-teman Kita lepaskan Ada bautnya Kita buka Lebih dahulu Baut Temosetat ini Kita akan Kuatkan Untuk Lebih memudahkan Kita ya teman-teman Menjamper Atau Menyambungkan Jalur Pada Temosetat Tutup Satu persatu ini Nah ini Songketnya teman-teman Kita lepaskan saja Ini kita tarik Dengan tang Setelah Songket Temosetat ini Saya sudah lepas Saya akan Menguatkan Temosetat yang Terusat ini Teman-teman Untuk Memudahkan Nanti Mengganti Temosetat yang Terusat ini Oke teman-teman Ini Jalur Temosetat Nanti Disini Saya akan Menjamper Dengan kabel Ya teman-teman Oke teman-teman Langsung saja Jalur Temosetat ini Saya Pasangkan Kabel Bekas ya teman-teman Untuk Menjamper Jalur Temosetat Apabila Dijamper Jalur Temosetat ini Kompesor Ini hidup Atau Bekerja Maka Terusakan Pada Temosetat Yang Kita Bongkar Teman-teman Untuk Itu Nanti Saya Akan Mengganti Temosetatnya Ini Lihat Teman-teman Saya Sudah Jumper Dengan Menggunakan Kabel Teman-teman Jalur Temosetat Ini Apabila Dihidupkan Dia hidup Maka Temosetat Ini Yang rusak Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Saya Sudah Jumper Untuk Menghidupkan Kompesor Kukas Satu Pintu Ini Bila Dia hidup Maka Terusakan Pada Temosetat Teman-teman Yang Kita Harus Ganti Bisa Lihat Saya Mencolokkan Staker Kukas Kompesor Satu Pintu Ini Saya Mencolokkan Jika Menyalah Lihat Teman-teman Lampir Di sana Menunjuk Sor Bekerja Oke Teman-teman Sudah Diketahui Temosetat Kukas Satu Pintu Ini Rusak Nanti Saya Akan Mengganti Dengan Temosetat Yang Baru Ya Teman-teman Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Temosetat Kukas Satu Pintu Ini Yang Baru Teman-teman Saya Langsung Pasang Saja Pada Dudukan Temosetat Yang Lama Ya Teman-teman Sini Saya Akan Pasang Kembali Sesuai Posisi Teman-teman Kita Langsung Pasang Saja Kemudian Kabel Jumper Ini Kita Lepas Dan Kita Pasang Kembali Pada Jalur Temosetat Buka Satu Pintu Yang Baru Teman-teman Pasang Kembali Setelah Jalur Temosetat Ini Kita Pasang Sini Saya Akan Merapikan Kembali Nah Ini Teman-teman Saya Akan Menggunakan Selang Pada Jalur Yang Lama Yang Harus Teman-teman Perhatikan Jangan Memotong Jalur Temoset Ini Teman-teman Jika Teman-teman Memotongnya Maka Temoset Ini Tidak Berfungsi Oke Teman-teman Sini Saya Akan Merapikan Kembali Jalur Temoset Yang Saya Akan Ganti Ini Kita Pasang Kembali Tutup Pelindung Temoset Ini Saya Akan Merapikan Kembali Dan Masang Dengan Baik Dan Benar Pada Posisi Yang Semula Dan Baut Baut Saya Kencangkan Oke Teman-teman Itulah Tips Tutorial Cara Memperbaiki Kuka Satu Pintu Tidak Dingin Hanya Lampunya Saja Menyalah Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Jika Bermanfaat Silahkan Like Kasih Komentar Share Jangan Lupa Subscribe Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh